trimester 2 ke atas sampai nanti menjelang persalinan juga bagus kalau mau ikut kelas selama memang masih bisa, silakan dengan kondisi yang sehat-sehat aja dalam artian tidak ada kontraindikasi untuk ikut kelas grup kontraindikasi untuk ikut kelas grup antara lain placenta previa tekanan darah tinggi gejala preeklampsia riwayat keguguran berulang cervix incompetence yaitu yang mulut rahimnya mudah terbuka itu aja sih untuk restriction ikut kelasnya kelas grup kalau yang ada kondisi tersebut mungkin bisa ngambil kelas privat atau perlu surat izin dari dokternya karena kondisi dari kontraindikasi yang tadi saya sebutkan juga beda-beda ada yang ternyata placentanya previa tapi ternyata gak nutupin jalan lahir banget, letak rendah tapi disebut previa dan ternyata tidak ada pendarahan ya boleh aja diizinkan asal diizinkan karena dokter yang paham tingkat keparahannya kemudian selalu waspada juga alhamdulillah kita sehat semua semoga kedepannya tetap sehat tapi selalu waspada terutama gejala-gejala yang muncul di akhir seperti gejala tekanan darah tinggi yang mengarah ke preeklampsia jadi adanya protein di urin jadi perlu cek urin biasanya sih kalau gak nyuruh cek urin berarti tensinya aman jadi asumsinya juga tidak akan mengalami tidak ada kecurigaan menuju placenta previa kondisinya sudah sehat semua disini alhamdulillah di luar kontraindikasi yang tidak boleh ikut kelas ada juga kontraindikasi tertentu yang tidak boleh melakukan gerakan tertentu boleh ikut kelas tapi gerakan tertentu gak boleh atau dibatasi yaitu makanya tadi saya tanya 35 minggu kepalanya yang belum ke bawah karena kalau kepalanya belum ke bawah kita melakukan banyak gerakan hip opening yang membuka paha, membuka panggul itu nanti akan mungkin turun bisa turun karena gerakan itu memang ditujukan supaya bayinya cepat turun tapi kalau bayinya masih sungsang tentu kita tidak harapkan bayinya turun dalam kondisi sungsang kemudian ada keluhan yang disebut sebagai SPD atau synthesis pubis dysfunction itu gejalannya ada sakit di tulang pubis jadi tulang kemaluan jadi ke panggul di tengahnya itu ada tulang kemaluan jadi sakitnya di situ di satu titik itu aja seperti beda ya sakitnya tulang atau otot kalau otot itu normal biasa aja seiring dengan bayinya turun ke bawah wajar ada peregangan-peregangan di ligamen-ligamennya tapi kalau misalnya ada synthesis pubis dysfunction itu sebetulnya bukan hal yang berbahaya dan tingkatannya berbeda-beda hanya kalau mengalami yang agak parah itu sakit sekali dan dengan kita makin membuka panggul itu makin menjauh yang tadinya menyatu begini dipisahkan oleh jaringan lonak dia makin menjauh lagi semakin menjauh semakin sakit dan semakin kita membuka panggul walaupun itu bermanfaat tapi risikonya akan semakin merugikan di sininya jadi kita bermain di apa istilahnya manfaat dan mudrotnya lah ya kalau misalnya kita mau hip opening tapi ternyata membuat kita sakit banget ya mungkin kita harus mundur sejenak sama yang mengalami tiba-tiba hilang namanya wasir jadi kalau yang mengalami wasir silahkan tidak melakukan gerakan deep squat atau jongkok jadi nanti saya gak akan tanya siapa yang mengalami jadi dirasain maksudnya anda sendiri yang tahu ya yang mengalami wasir kalau misalnya nanti ada instruksi untuk deep squat atau jongkok yang turun banget ke bawah diganti dengan half squat jadi bokongnya dinaikin aja ya nanti kalau ada gerakan itu juga saya kasih tahu walaupun semuanya sehat lagi-lagi saya ingatkan kelas ini diperuntukkan ditujukan untuk kondisi ibu masing-masing tujuannya ibu semakin sehat semakin fit stamina-nya semakin baik elastisitasnya juga semakin bagus untuk tujuannya untuk menjalani kehamilan yang nyaman dan persalinan yang lancar itu aja jadi bukan untuk tujuan untuk kompetisi dan yoga juga rata-rata begitu sih walaupun ada gerakan-gerakan yang menantang kita harus pahami juga kondisi masing-masing walaupun gerakan prenatra yoga juga ya gitu gitu-gitu aja pun relatif ya menurut standar yang biasa-biasa aja gerakan-gerakannya biasa-biasa aja cuma tentu setiap ibu berangkat dari kondisi fitness yang berbeda-beda juga latar belakang olahraganya yang beda-beda juga mungkin ada yang atlet mungkin ada yang maafan olahraga sama sekali sehingga melakukan gerakan yang sebenarnya mungkin biasa-biasa aja untuk satu orang buat orang lain terasa sangat intens dan bisa jadi sampai titik menyakitkan nah prenatal yoga tidak boleh terasa sakit mungkin agak sedikit stretching dan aduh-aduh ketarik nih otot itu sih biasa aja ya tapi kalau misalnya menyakitkan beda ya rasanya tidak nyaman ibu sendiri yang harus bisa membaca oh gerakan ini bukan untuk saya atau saya mungkin harus menurunkan intensitas gerakannya ya jadi karena pesertanya banyak saya juga mungkin gak bisa melihatin satu-satu jadi minta kerja sama juga buat ibu-ibu untuk belajar untuk memahami kondisi tubuh dan ini pun bermanfaat untuk nanti proses persalinan kita akan banyak berhubungan dengan insting intuisi dan itu belajarnya dari sekarang dari merasakan sensasi tubuh apa yang terasa benar apa yang terasa salah itu dirasakan dan kita juga bisa act on it gitu ya jadi harus gimana dengan perasaan seperti ini oke selamat menikmati